sumpah pemuda. Ada beberapa aturan yang mari kita laksanakan bersama saat mengikuti upacara bendera. Pertama, pada saat pengibaran bendera merah putih, seluruh peserta upacara wajib memberikan penghormatan dengan sikap tegak. Kedua, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional, anak-anak dipersilahkan untuk bernyanyi tetapi dengan tidak mengaktifkan mic atau mute. Yang ketiga, marilah kita tetap bersikap tenang, tertib, dan hikmat dalam mengikuti upacara bendera pada hari ini. Terima kasih. Upacara Pengibaran Bendera Hari Sumpah Pemuda Upacara dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 2021, segera dimulai. Pemimpin upacara dipersilahkan memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara menyiapkan seluruh peserta upacara. Pemimpin upacara dipersilahkan memasuki lapangan upacara. Penghormatan seluruh peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda. Siap. Laporan. Laporan. Siap. Laporan. Pengibaran bendera sang merah putih diiringi dengan instrumen lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. 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 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segena bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esah, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara Pembina upacara Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tiga, persatuan Indonesia Pembacaan teks Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Kami, putra dan putri Indonesia Kami, putra dan putri Indonesia Kami, putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Amanat pembina upacara Seluruh peserta upacara Kita diistirahatkan Untuk amanat Istirahat Yang terkasih Sustar Dewi Sustar Dewi SDP Selaku Kepala Sekolah SD Santo Yosef Yang terhormat Rekan-rekan guru Seluruh SD Santo Yosef Yang terkasih Orang tua Beserta Siswa-siswi SD Santo Yosef Puji, syukur dan terima kasih Pada pagi hari ini Kita masih boleh dan bisa Mengikuti upacara Walaupun secara virtual Pada hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda Pada tanggal 28 Oktober 1928 Dijanji para pemuda Sampai 93 tahun sekarang Kita sudah memperingati Diucapkan di sana Kita bangga Berbangsa satu Bangsa Indonesia Bertanah air satu Tanah air Indonesia Dan berbahasa satu Bahasa Indonesia Apa makna dari Sumpah Pemuda Karena Sumpah Pemuda Adalah cikal bakal Mengawali untuk persatuan Dan kesatuan bangsa Anak-anakku yang terkasih Sebagai pemuda Kalian adalah wajah bangsa Anak-anak Michaelisian SD Santo Yosef Adalah anak-anak pemuda Kalian wajib Bangga dengan menjadi Anak Indonesia Bagaimana caranya anak-anak Tentu Kalian harus bangga Karena dengan perjuangan Para pemuda Kita bisa bersekolah Bersekolah dengan aman Merdeka Bahkan bebas berkreasi Untuk berkreasi Kreatif Dan banyak hal Yang dapat kalian lakukan Untuk memaknai Sumpah Pemuda Yang sudah Mereka perjuangkan Bangga Aku anak Indonesia Harus bertanggung jawab Menjadi anak choice Yang berkarakter Positif Lakukan itu Walaupun dalam situasi Sekarang seperti ini Kalian bisa Asal kalian punya kemauan Punya Kreatifitas yang tinggi Punya rasa tanggung jawab Aku sebagai anak Indonesia Aku anak choice Anak SD Santo Yosef Bangga Lalu yang kedua Aku juga bangga Memiliki tanah air yang subur Indonesia Aku akan mengembangkannya Untuk kemajuan Negaraku Dengan cara apa? Belajar sungguh-sungguh Bertanggung jawab Akan tugas-tugasnya Belajar untuk mandiri Belajar menjadi anak Yang patut dibanggakan Oleh siapapun Nah Mudah kan Anak-anak Itu Adalah karakter kita Yang harus kita Kembangkan Sepanjang hidup kita Yang ketiga Adalah Bahasa Bangga dengan Bahasa Indonesia Gunakanlah bahasa Indonesia Dengan baik dan benar Aku bisa berbahasa Indonesia Dengan baik dan benar Lakukan yang terbaik Bangga dengan bahasa Indonesia Dan juga Gunakan literasi bahasa Indonesia Untuk hal-hal yang positif Yang baik Menjauhkan Hoak Itu tidak baik Bahasa yang tidak baik Aku jauhkan Tidak sebarkan Dengan bahasa Indonesia Aku menjadi Anak literasi Yang Baik Nah Banyak sekali Anak-anak yang dapat Kita lakukan Dan Cintailah juga Produk-produk Dari Bangsa Indonesia Banyak sekali Produk-produk yang bagus Yang kalian dapat Gunakan Yang dapat Dipakai Dan aku nanti Menjadi Salah satu Kreatif Yang Patut Aku bisa Kembangkan Walaupun saya Masih SD Apa Yang harus dapat Saya lakukan Dengan Sumpah Pemuda ini Anak-anakku yang terkasih Ibu percaya Banyak hal Yang dapat Kalian lakukan Kembangkan Dari kecil Aku punya Tanggung jawab Itulah semangat Sumpah Pemuda Menjadi Anak choice Yang berkarakter Sebentar lagi Juga Tanggal 3 November Adalah Tanggal Kongregasi Suster-suster Tarekat PI Pendiri Sekolah Kita Nah Anak-anak Micah Risihan Yang baik Bisa Mengembangkan Bakat Talenta Ada Kegiatan Lomba Aku ikuti Dengan semangat Dan sukacita Tidak Mengeluh Mengeluh Tidak Takut-takut Aku berani Aku hebat Aku bisa Nah Hal-hal kecil Seperti ini Adalah Hal yang baik Kalian kembangkan Ibu percaya Suster percaya Teman-teman Guru Semua percaya Anak-anak SD Santo Yosef Anak yang hebat Anak yang choice Anak yang penuh Kasih Kepada sesama Menjauhkan Pertengkaran Bullying Atau Sikap-sikap Yang memecah Persatuan Antar teman Tidak boleh saling Mengejek Antar teman Apalagi media sosial Kalian Anak milenial Yang hebat Jauhkan itu Sikap Ejek Mendengk Marah Sehingga Bukan menjadi Karakter Choice Anak-anak Ini saja Pesan singkat Dari Ibu Guru Terima kasih Untuk segala Perhatiannya Semoga Kalian tetap Semangat Tetap maju Tetap hebat Selamat pagi Tuhan Memberkati Menyanyikan lagu Wajib nasional Bangun Pemudi Pemuda Indonesia Indonesia Menyanyikan lagu Musi Musi Singkat Untuk Negara Masa Yang akan Tata Kewajiban Mulan Menjadi Tanggunganmu Terhadap Musa Menjadi Tanggunganmu Terhadap Musa Menjadi Tanggunganmu Usaha Jujur 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pembacaan doa oleh petugas ibu bapak guru suster dan anak-anak terkasih yang ada di rumah marilah kita berdoa dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin alasang penyelenggara kehidupan di hari baru ini kami mengucap bersyukur dan pujian atas nafas kehidupan atas hari baru yang indah dan terberkati hari ini kami bersama melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati sumpah pemuda ke 93 tahun dengan tema bersatu bangkit dan tumbuh curahkanlah roh kudusmu bagi kami agar semangat para pemuda yang telah berikrar bertumpah darah yang satu berbangsa satu dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia memberi inspirasi bagi kami para guru anak-anak orang tua murid dan segenap bangsa Indonesia di tengah perjuangan berdamai dan membangun habitus baru pasca pandemi di hari istimewa ini kami kembali mempercayakan di dalam perlindunganmu bagi bangsa para pemimpin bangsa segenap masyarakat Indonesia lindungilah kami dari segala yang jahat kendalikanlah segala sesuatu dalam diri kami agar hidup kami berada pada kendali dan rahmatmu yang penuh damai kami juga ingin memohonkan istirahat kekal bagi para pemuda dan pejuang bangsa yang telah berpulang anugerahkanlah istirahat kekal yang damai akhirnya Tuhan berkatilah seluruh sivitas akademik Santo Yosep TK SD dan SMP pulihkanlah dunia dan bangsa kami agar kami kembali beraktifitas dengan jiwa raga yang sehat dan penuh semangat di masa kenormalan baru ini menjadi Mikhelisian yang mau dan berani berjuang dan belajar mempersiapkan masa depan dengan lebih baik terpujilah engkau alasang penyelenggara kehidupan kini dan sepanjang masa amin Santo Yosep dan Pastor Edward Mikhelis doakanlah kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai lapor upacara dalam rangang meringati dari Sumamuda telah selesai dilaksanakan laporan diperima bubarkan siap bubarkan penghormatan seluruh peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara kepadah pembina upacara hormat terakhir 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 pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara terakhir 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 upacara upacara telah selesai baik terima kasih kepada seluruh peserta upacara yang telah mengikuti jalannya upacara dengan tertib dan hikmat kepada anak-anak sekalian kita lanjutkan kegiatan kita yaitu PJJ pada hari ini silahkan anak-anak untuk beristirahat sejenak lalu mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan hari ini di Google Classroom masing-masing selamat pagi Tuhan memberkati terima kasih terima kasih teman-teman semua foto foto bareng semua petugas sama operator semua rending ini gini-gini gini-gini terima kasih terima kasih terima kasih terima gaji terima kasih 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 Terima kasih.